Di antara doa yang diajarkan ini, doa yang diajarkan, makanya sering-sering baca, bapak ibu apalagi pengendapan anak soleh, sering-sering baca doa ini. Kalau kita sering baca, berarti tanda Allah mau ngasih. Rata ulama, itu sering doa, minta sesuatu, itu tanda berarti Allah mau ngasih. Karena yang ngerahkan kita buat minta siapa? Kau jawabnya lemas, yang ngerahkan kita buat minta siapa? Begitu Allah ngerahkan nisan kita buat minta terus-terusan, kata ulama, berarti itu tanda Allah mau ngasih. Makanya sampai-sampai, dalam syair, Ya Allah, Ya Rabb, Lau nam turit, Nailam arju wa atlubuhu min fa'idri fadlikama alhamdulillah. Ada syair dikutip sama al-Hibah Ahmad bin Abdul Rahman al-Saggaf, Aba Nyahri Ibn Gadir bin Ahmad. Lau nam turit, Ya Allah, Kalau engkau enggak pengen ngasih, Ya Allah, enggak mungkin engkau mimbingku untuk minta, Ya Allah. Kalau engkau mimbing aku untuk minta, Ya Allah, berarti engkau akan ngasih, Ya Allah. Nah, nanti ibu-ibu kalau pengen dapat anak soalnya, jangan berhenti di doain, tak boleh di orang tua, doainya mustajah. Kita enggak bisa bantau anak kita 24 jam. Tapi yang kita bisa apa? Didik dia. Agar punya murahkabah dalam hatinya. Didik dia agar merasakan dalam hatinya, bahwasannya gerak-geriknya dibantau. Allah subhanahu. Kita enggak bisa. Jaga anak kita 24 jam, enggak bisa. Tapi kita bisa serahkan mereka kepada Allah. Setelah kita didik, kita serahin sama Allah. Di antara bentuk menyerahin ke Allah ini, baca dua ini. Biar anak-anaknya itu dijaga sama Allah.